Halo sahabat sotir berjumpa kembali dengan si dopir tukang sotir abal-abal kali ini untuk para penggemar untuk para bambah ada ini yang penggemarnya para kantik radio AMFM mungkin ada yang pernah mengalami atau mempunyai atau masih mempunyai radio seperti ini biasanya untuk para kakek penggemarnya radio ini atau kalau disini masih banyak buat ke sawah banyak orang ke sawah untuk yang padi-padi itu buat radio seperti ini kalau yang mudah-mudahan sekarang bawa HP dan MP3 pakai handset tapi kalau tak disimak seperti bapakku karena sudah 80 tahun penggemarnya pasti ini dan ini keluhannya tidak dapat sinyal dengan keluhan tidak dapat sinyal tidak ada belomang tidak ada belomang sama sekali untuk radio FM ayo coba kita belajar bersama ini apakah saya masih bisa memperbaiki seperti ini setelah beberapa puluh tahun tidak merejakan radio seperti ini ayo dicoba dicoba let's go ayo dicoba gongkar saya sudah lupa ini sudah berapa puluh tahun sudah ketahun-tahun tidak gongkar radio seperti ini ini karena kasihan sama Pak D biasanya orangnya mendengarkan wayang keluhannya tidak dapat sinyal mungkin radio ini ganti gital enak tidak beresok yang masih isinya sekarang sudah baru sudah tidak memakai oscilator-oscilator lagi IFT atau apa sudah ada sudah di persimpelkan oleh cinay dan yang seperti ini tidak enak kalau enak itu suaranya khas yang masih klasik yang pakai komponen yang banyak itu pakai trafo BFT pakai trafo IT OT dan VARCO yang besar nah itu suaranya si enak masih khas yang diguru para kolektor dan saya juga suka koleksi barang-barang antik elektronik antik saya juga ada beberapa koleksi barang-barang tuah radio-radio kuno karena saya antik jadi saya suka penggemar barang antik juga karena saya mukanya antik ya waduh seperti ini semua sehat gigi peselengnya ini dan isinya simpel sekali vargo nya sudah diganti potensio ini sekarang menjadi potensio potensio variable atau yang jenis resistor ini 100k kalau yang dulu kan masih jenis kapasitor kapasitor variable nah ini isinya ini isinya biasanya ada di modul MP3 modul MP3 yang radio nya seperti ini nah isinya hampir sama mini sekali nah yuk cek mungkin potensio nya bermasalah tak nyoder dulu dan lagi-lagi saya pakai ramuan andalan ini tino spesial cari Doremon yang ini bersih-bersih dulu dipersihkan dulu ini biasanya ada embun-embun bekas embun air karena ini pakai frekuensi radio jadi sangat mengganggu dan printer ini memang sangat mujah rap karena sering dapat pecahan mudah dari pino bersihkan semuanya ini di potensio-potensio dan juga masukkan sedikit ke dalam lubangnya ini ada titik lubang ini ada titik masukkan dari sini di potensio ini masukkan juga disini ada titik yang ini masukkan titik lubang ini dan juga di potensio ini masukkan biar pintarnya masuk untuk mengesihkan dalamannya seperti ini klucur klucur dan tiup tiup teratakan di semuanya biar bersih dari induktor karena air termasuk jenis induktor keringkan beberapa saat sambil menunggu sambil mengoceh saya akan tercepat pakai pemanasan doder kalau pakai blower enak dan kayaknya sudah kering setelah itu kita coba gearnya belum dipasang hehehe coba seperti ini dulu kita anjepkan dulu karena ini baterainya sudah ada saya pakai listrik percobaan terima kasih terima kasih terima kasih badan ternyata nyawa tekan sudah bapak sinyal power sip ini hai 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 serba ngiritin kabelnya dipakai kawat led Ayo produknya produk ngiritik lift hehehe hai 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 Sudah dihempas Tes lagi Selamat menikmati Ini kan saya ada di bawah atap ini terbuat dari beton jadi radio-radio seperti ini sinyalnya di bawah beton atau di bawah jaring-jaring besi itu tidak akan dapatkan sinyal dan masih menggunakan frekuensi magnetik Ini adalah frekuensi listrik Bukan yang sekarang ini kan pakai frekuensi digital Saya pernah merasakan kesakitan atau ada keluhan di kelapa kaki yang panas dan susah jalan Tidak seperti apa Jadi misi pun terselesaikan ini Radipati Semoga bermanfaat ya sebab Wassalam Sekian dan terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih